Ini memasuki hari ke-9, protes masih terus berjalan di Amerika Serikat menuntut keadilan bagi kematian George Floyd, warga Amerika berkulit hitam yang meninggal ketika lehernya ditekan dengan lutut oleh polisi di Minneapolis, Minnesota. Saat ini saya sedang berada di Washington DC, ini adalah daerah sekitar Gedung Putih di mana Anda bisa lihat warga sedang melakukan demonstrasi secara damai dan ini adalah malam kedua, demonstrasi berlangsung secara damai. Sebelumnya, tadi kami sempat melihat beberapa demonstrasi yang dilakukan oleh warga dilakukan di daerah hotel, di depan Hotel Trump. Di situ mereka melakukan demonstrasi yang sangat damai menyebutkan semboyan-semboyan seperti Black Lives Matter, lalu No Justice, No Peace, atau tidak adanya keadilan tidak akan mencapai kedamaian. Jika Anda lihat di belakang saya, ada beberapa aparat keamanan yang berjaga-jaga. Saat ini beberapa helikopter sudah beredar di atas kami, sebelumnya kami tidak melihat ada helikopter yang beredar. Namun menjelang pukul 8 malam, memang saat ini curfew atau jam malam yang ditetapkan di Washington DC yang awalnya bermula pada 2 malam kemarin itu bermula dari pukul 7 malam ini dimundurkan hingga pukul 11. Ini menandakan bahwa keadaan di Washington DC saat ini cukup aman terkendali. Tadi juga saya sempat mendengar beberapa orang melemparkan botol yang ada di daerah ini, di daerah demonstran. Lalu ketika ada lemparan botol itu sempat terkejut ya, beberapa masa di daerah ini sempat terkejut. Lalu mereka meneriakan jangan melempar barang atau jangan melakukan tindakan-tindakan yang mengejutkan. Karena jika melakukan tindakan mengejutkan itu akan mengubah psikologi semasa untuk melakukan tindakan yang menyerang atau melakukan tindakan yang berbahaya bagi keamanan mereka sendiri. Coba kita kesana yuk. Oke, barusan saja ada salah satu demonstran yang menyerukan bahwa jika Anda tidak terdokumentasi dalam imigrasi Amerika Serikat, disarankan untuk meninggalkan daerah demonstrasi. Karena kami tadi sempat melihat ada border patrol atau patroli perbatasan dikhawatirkan oleh para demonstran adalah bagi mereka yang illegal atau tidak mempunyai dokumentasi lengkap di Amerika Serikat akan diproses secara hukum karena terlibat dalam demonstrasi ini. Oke, kami melihat ada beberapa aparat keamanan yang berjalan menuju ke area belakang dan berrotasi mereka. Dan ini menimbulkan kemarahan dari para demonstran. Melihat keadaan saat ini seperti ini, kami akan terus melaporkan untuk Anda melihat apakah demonstrasi yang berjalan hari ini akan terus berjalan damai hingga nanti pukul 11 ketika jam malam diberlakukan di kota Washington DC. Dari area Gedung Putih, Virginia Gunawan, Valdia Baraputri, VOA.